Hai positive people Kita akan menunjukkan seri pengajaran kita dalam Matthew 18, 15-17 Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi Supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah Atau sebagai seorang pemungut cukai Gereja atau komunitas Kristen tidak terdiri dari orang-orang yang sempurna Melainkan orang-orang yang dibenarkan dan sedang disempurnakan oleh Tuhan Yesus Oleh karena itu kesalahan atau kejatuhan dalam dosa bisa saja terjadi di antara sesama kita Bila itu terjadi adalah tugas sesama orang Kristen untuk membimbingnya kepada pertobatan Supaya kita tidak terjebak pada dua ekstrim Yang pertama maklumi sodara yang berbuat dosa atas nama kasih dan pengampunan Atau yang kedua sebaliknya bertindak menjaga kesucian komunitas dengan mengucilkan orang yang dianggap berdosa Kesian sekali Tuhan Yesus memberikan petunjuk bahwa teguran dan nasihat itu harus dilakukan secara bertahap Yang pertama Handaklah dilakukan dalam pembicaraan pribadi antara Anda dengan dia Atau menegur dia di bawah empat mata Supaya jangan engkau membenci sodaramu di dalam hatimu Imamat 19 ayat 17 Jangan engkau membenci sodaramu di dalam hatimu Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia Artinya mendatangkan dosa jangan sampai engkau membas dendam Sebaliknya lepaskanlah kebencianmu itu Tegurlah sodaramu itu dalam kasih dan selesaikan perkaramu dengan dia Supaya kebencianmu itu bisa cepat lenyap Jangan membicarakan dosa sodaramu di belakang Maka tegurlah dia Dan jika ia melakukan kesalahan yang berat terhadapmu Berusahlah untuk menyadarkan dia Tetapi tegurlah dia di bawah empat mata Dan jangan mengadukannya terlebih dahulu kepada orang banyak Karena hal itu akan mempermalukannya Dan kelihatan seperti engkau seolah-olah berniat Untuk membalas dendam terhadapnya Bicarakanlah perkaramu dengan tenang dan ramah Sampaikanlah teguranmu di waktu yang tepat Di tempat yang tepat Dengan kata-kata yang tepat Dengan hati yang tepat Sebab maksud baik disampaikan dengan cara yang tidak baik Tidak akan pernah diterima dengan lapang hati Jika ia mendengarkan nasihatmu Syukur dia menerima Dan perkaramu dengan dia telah selesai Dan berakhir dengan damai Dan hendaklah itu Jangan diungkit-ungkit lagi Biarlah perselisian tersebut menjadi awal persahabatan yang baru Saya teringat dengan kasus Daud Hati nurani Daud sendiri bisa menegur dia Ketika dia baru saja mengotong puncak jubah Saul Untuk dia jangan menjama orang yang diurapinya Dan ketika dia juga mendaftarkan orang-orangnya di seluruh kerajaannya Hati nurani menegur agar dia jangan sombong Tapi anehnya Hati nurani tidak menegur Daud sendiri Daud sadar Daud bertobat Dan saya belajar Daud minta terus bimbingan Nabi Nathan Menjadi awal persahabatan Daud dengan Nathan yang cukup dekat Sehingga Daud tidak mengulangi kesalahan yang sama Kita belajar disini Ternyata teguran Secara pribadi Membuat orang bisa keluar dari keterpurukannya Yang kedua Jika tahap teguran dan nasihat Tidak ditanggapi di bawah empat mata Perlu menghadirkan saksi Bukan untuk menghakimi Melainkan sebagai upaya guna menyadarkan orang tersebut Orang itu akan lebih mau mendengarkan mereka sebagai pihak yang lebih netra Seperti pemimpin Atau sebagai orang yang terdekat dengan dia Dan biasa orang dapat lebih menerima penjelasan Dari dua atau tiga orang saksi yang lain Saya juga teringat Setiap kali saya menemukan orang-orang yang bertengkar Antara suami dengan istri Perlu dibantu oleh konseler Ada begitu banyak Suami istri yang bertengkar Yang hampir bercerai Untung dia datang sama kami Dia datang kepada hamba Tuhan Dan ketika dibimbingnya Ketika dinasehatinya Ketika dibuka cara pandangnya Ketika diselesaikan sampai akar-akar dan saling mengampuni Akhirnya tidak bercerai Kita bisa melihat Soalan bisa selesai Ketika diperhadapkan Dengan saksi-saksi Atau ketika kita rendah hati Mau bicara kepada pemimpin kita Atau konseler Sama ketika istri saya Coba sulit untuk menegur saya berkali-kali Maksudnya kesehatan Dimana saya sudah diberitahu Untuk jangan makan yang berminyak Makan berlebihan Makan yang berlemak Saya tidak mau dengarkan Dan kemudian dia bawa saya ke dokter Spesialis Untuk diambil darah Dan ketika diambil darah Ternyata saya kaget Rapot saya merah semua Kolestronnya tinggi Kemudian asap urat tinggi Saya punya Trilis titiknya tinggi Dan kemudian Saya punya asap urat tinggi Dan mengakibatkan Akhirnya saya sadar sendiri Akhirnya saya bertobat Saya mengurangi Makan yang berlemak-lemak Kadang-kadang Memang kalau pertengkaran Tidak bisa selesai Mari kita bawa Kepada saksi-saksi lain Supaya ada orang netral Yang memberi nasihat Buat kita Yang ketiga Jika ia tidak mau mendengarkan Saksi-saksi Dan menolak secara damai Maka sampaikanlah soal Perkara tersebut Kepada organisasinya Kepada keluarganya Kepada pemimpinnya Kepada kembalanya Kepada penatuannya Kepada burus jemaatnya Atau kepada pribadi-pribadi Yang dihormati olehnya Biarlah mereka Menjadi penengah Dalam menyelesaikan Perkara tersebut Namun Jangan terburu-buru juga Untuk membawa perkara tersebut Kepada pengadilan manusia Yang keempat Jika Sampai sudah Menerima teguran demikian pun Ia tidak mau berespon Maka Jemaat harus memandang dia Sebagai orang yang tidak Mengenal Tuhan Atau pemucukai Artinya Kita boleh Menghindar Atau menjauhi dia Pemucukai itu Dijauhi Oleh orang-orang Yahudi Karena Pemucukai itu Ada orang Yahudi Yang dibayar oleh Orang Romawi Untuk memberas Bangsa sendiri Jadi pengucukai Adalah Antek Romawi Untuk memberas Bangsa Yahudi Karena orang Yahudi Tahu Bahwa pemucukai ini Selalu Didukung Oleh orang-orang Romawi Untuk memeras Orang-orang Yahudi Itu sebab Seluruh orang Yahudi Tidak suka Membenci Menghindar Menjauh Dari pemucukai Tujuannya Sebagai hukuman Untuk menyelesaikan Perkara dengan dia Tetapi Biarlah Hal tersebut Menjadi jalan terakhir Jangan Perkarakan Saudaramu Kehadapan Pengadilan negara Jika engkau Belum mencoba Segala cara Untuk menyelesaikan Secara damai Engkau boleh Jika engkau mau Memutuskan persahabatan Dan hubungan dengan dia Namun Jangan engkau berniat Membalas dendam Karena fokus kita Adalah bukan Menghancurkan orang Fokus tujuan Tuhan Dalam hidup kita Adalah membangun Hidup orang Dan juga kita tahu Bahwa kita punya Waktu terbatas Harta terbatas Tenaga terbatas Mari pakaian terbatas Untuk jangan Merusak Hidup orang Untuk jangan Merusak Apa yang kita telah bangun Tapi pakailah Waktu kita yang terbatas Tenaga kita terbatas Harta kita Untuk membangun Apa yang ada pada kita Saya juga teringat Ketika Ada seorang pengusaha Dan hamba Tuhan juga Yang datang sama kami Meminjam uang Cukup Lumayan besar Nilainya Dan ketika Kita pinjamkan Dia berjanji Untuk mengembalikan Satu bulan Sampai tiga bulan Uang tersebut Tapi kemudian Sampai tiga bulan Sampai enam bulan Dia gak kembalikan Dan kemudian kita tagi Dia menghindar Dia reject Telepon kami Kemudian saya kirim Pegawai kami Untuk menagihnya Dimarah-marahin Pegawai kami Dicaci Maki Dan kemudian Sebetulnya Banyak orang berkata Kau bisa Mengajukan hal tersebut Kepada pengadilan Perkarakan tersebut Kepada Yang berwajib Tapi kemudian Saya ingat Kepada firman Tuhan Untuk Kita coba Tegur Tidak bisa Coba Bawa saksi Saya coba Bawa teman terdekat Tidak bisa juga Dia terima Kemudian Kita coba Bicarakan Secara Terang-terangan Dan SMA Sebagainya Juga gak terima Akhirnya Yang kami lakukan Adalah kami Menyerahkan Kepada Tuhan Dan memang Kami akhirnya Tidak lagi punya hubungan Dengan orang tersebut Bukan kami membencinya Tidak ada kami Menyadari bahwa kami punya Waktu terbatas Tenaga terbatas Sebab kalau kita Kepusing Terhadap uang yang hilang Yang dia pinjem Dan mau kembalikan Kita stres Akhirnya kita gak bisa Membuat Apa yang sudah Tuhan percayakan ini Berkembang Dan puji Tuhan Setelah kami berusaha Untuk melupakan Mengampuninya Dan kemudian kami Mengembangkan Apa yang Tuhan telah percayakan Di tangan kami Tuhan Mengembalikannya Berlipat kali ganda Saya percaya Ketika kita melakukan Hal-hal tersebut Yang Tuhan diisajarkan Dengan kita belajar Untuk menegur secara Empat mata Dan kemudian Membawanya kepada pemimpin Kepada orang yang kita percaya Dan juga menegurnya Di dalam organisasi Untuk keluarganya Dan kemudian kita Ternyata gak mendapatkan Respon yang baik Serahkan sama Tuhan Fokuslah Kepada apa yang Tuhan telah percayakan Untuk kita kembangkan Saya percaya Tuhan Bisa mengembalikan Keadaan kita Jauh lebih baik Jauh lebih indah Jauh lebih sempurna Tuhan Yesus memberkati Jauh lebih sempurna Jauh lebih sempurna Sukaduka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Terima kasih telah menonton!